Intro Oke guys balik lagi bersama gue Mayak Reja terakhir dari Isekai ya Sebelum kita mulai episode drama Hari Selasa ini gue mau ngingetin teman-teman Untuk jangan lupa pantengin facebooknya Isekai di setiap hari selasa ya Setiap hari selasa Sore menjelang malam Isekai punya Isekai Auction oke Jadi buat teman-teman yang mau nitip barangnya Untuk dilelang silahkan chatting langsung ngobrol Sama Arvin ada rules termen conditionnya ada disana Sedikit bocoran buat lelangan malam ini Adalah ini satu Ini Kikaider dari Poppy Ini ada Amazon dari Poppy Sama ini ada G.I. Joe Cobra Commander Dari animated versionnya Tahun berapa gue juga gak tau ya Pokoknya barang-barang ini semua Ada di lelangan Isekai Malam ini jadi pantengin terus Oke Terus sebelum kita mulai ke dramanya Jangan lupa untuk like, komen, share, subscribe, nyalain loncengnya Terus abis itu langsung Cek barcode di sebelah kanan bawah Itu buat teman-teman yang punya rejeki lebih Kalau mau nyawer silahkan Gue juga mau ngucapin thank you Buat semua teman-teman yang udah nyawer Thank you banget Thank you banget Gue gak nyangka ada saweran sampai segitunya ya Thank you banget ya kalian ya semua ya Top mantep Oke guys Jadi biar kita Langsung lanjut Gue langsung bacain dramanya guys Jadi ini adalah drama antara seorang Penjual jasa Melawan seorang Pembeli jasa Jadi gini guys nih Ada postingan nih tanggal 29 Juni Dari Den Aditya Alam Syah Share Permisi mau share Kayaknya saya udah kena scam dari toko ini Kronologi Saya pesan mau custom figure lewat Tokopedia Tapi orangnya minta transfer Yaudah saya transfer DP di tanggal 23 April Saya udah pernah transfer direct Saya udah pernah transfer direct di Tokopedia Jadi kayaknya agak suriga sebelumnya Terus diberitahukan di tanggal 23 Mei Katanya udah siap kirim Yaudah saya transfer pelunasan Wuh dari April ke Mei lumayan ya Hampir sebulan ya Saya transfer pelunasan S Sampai tenggat gak dikirim Alasan error Tokopedia nya Yaudah Saya CO lagi Pas tanya bilang Ya berbelit-belit Alasan Terus sampai tanggal 27 Kena tenggat dari Tokopedia lagi Yaudah saya CO lagi Ketiga kalinya Saya rada Ngegas Eh gak dibales-bales Sampai sekarang Bisa di cek SS chatnya NB rencana mau ke workshopnya ya Mumpung deket rumah Terus disini Ada 19 postingan lainnya ya guys Which is Disini lengkap Cuman gue gak tau ya Apakah gue bacain semua ke temen-temen Apa gak ya Kita liat aja lah ya Jadi ini langsung gue tampilin ya guys Ini adalah Nama Tokonya ya Angelic Craft and Custom Ini adalah barang-barang yang dijual dia Dan ini transaksi lewat Tokopedia nya Melalui akun ini ya Terus Ini adalah hitungan custom nya Total 700 ribu DP lewat Toped 50 ribu DP transfer langsung yang 400 ribu Sisanya 200 ribu Atas nama Diki Nomor rekening nya juga terlampir ya Gue gak bacain males Jadi Intinya terjadilah obrolan Terus Bisa dikirim ke workshop kak Maksudnya barang yang mau di custom itu Bisa dikirim ke workshop gak Terus abis itu dia kasih alamat workshop nya kan Ya inilah Gue juga malas bacain Pokoknya di Surabaya ya Penerima namanya Thomas gitu kan Terus Ini alamat lengkapnya Terus langsung lagi Bayarnya gak bisa full pake Toped kak 50 ribu di Toped untuk PO Sisanya harus derek Full Toped terlalu tinggi text nya Jadi kami udah gak pake sistem full pay Toped Oh gitu kan Bayar full nya pas udah jadi Apa bayar setengah dulu Pas udah jadi baru bayar lagi sisanya Toped 50 Direct 400 Sisanya setelah selesai Oke gan Totalnya berapa Sama bahan-bahan Dikasih lah Terus Mungkin Figurnya udah dikirim ya Mungkin ya Udah dikirim Udah sampe figurnya Langsung dikirim ke rumah agankah Gan Bisa ke workshop kak Dikasih lagi alamat workshop gitu kan Terus yang ini Yang ini gan TF nya Amadi Toped kapan Kalau emang deal And mau dikirim Kami buatkan Lapak Toped 50 ribu nya Oke gan besok pagi aneh kirim Oke nanti kita info link dan norek nya ya Jadi masih percakapan seputar-seputar itu lah ya Akhirnya dibikinnya lah Link 50 ribu nya si Toped ini Ini link nya nih Terus sisanya dikasih lagi lah Nomor rekening nya nih Diingetin gitu kan Dikasih bukti transfer Sama si orang ini nih Udah masuk gantus Terus dibalas lagi Sudah kami tunggu ya paketnya Nah Gak lama mungkin paketnya sampe ya Di foto paketnya udah sampe nih Gitu kan Terus ternyata sistem yang dari Toped itu Yang 50 ribu dibatalin Halo kak pesanan udah siap Dikirim besok ya Sebelum Besok Akan kami upload Sebelum dikirim ya Mohon transfer kekurangan 250 ya kak Supaya besok kami bisa segera Proses pengirimannya Untuk fotonya Tunggu besok ya Tolong ngampirkan bukti penulisan Ada free service Sekali ya Misal ada part yang rusak Gitu Haa Coba gue balik ke depan ya Oke Halo dari gue sih udah aneh ya Gitu Karena kan sebesar-besarnya potongan Toped Juga transaksi lu berapa sih Transaksi lu tuh cuman Lain saya 700 ribu gitu 800 ribu gitu Kalo dari chat tadi awal di depan itu Kenapa lu harus takut terpotong ya Kalo cuman 800 ribu gitu ya Kecuali transaksi lu tuh Berapa puluh juta gitu 10 juta itu baru kepotongnya 300 ribuan gitu kan Atau kepotongnya berapa Tapi kalo transaksi 100 ribu mah Harusnya Ya orang beda-beda ya Ada yang mungkin Berapa puluh ribu itu Besar banget Ada yang berapa puluh ribu Yaudah lah receh gitu ya Gue gak ngejudge orang dari situnya ya Cuman maksud gue gini Kalo transaksinya bisa dinilai kecil Kalo menurut gue Kedepannya Tinggal ngomong aja ke si buyer Eh ini gue lebihin ya Karena ada potongan gitu Atau ya Karena potongannya kecil Lu telena aja lah Itu udah menurut gue Udah aneh banget sih 50 ribu pake Toped Sisanya direct transfer Nanti kalo udah selesai Baru sisanya lagi gitu Itu udah aneh banget 50 ribu yang dipotong berapa sih Kalo misalkan lu fullin pun Yang dipotong berapa sih gitu Aduh ini udah aneh banget Terus Sampai pesanan dibatalkan Sistem gitu Yang 50 ribunya gak diterima gitu Sampai berkali-kali gitu Sengaja Aduh Terus abis itu Dia kirim pelunasan ya guys 250 ribu ya Terus yang dibatalkan sistem Dikasih tau lagi Oke siap Ditunggu infonya Halo kak mohon maaf Atau kapita kami kemarin bermasalah Seringat tercancel otomatis Mohon di order ulang Di link yang kemarin Supaya bisa kami urus Pengirimannya Jadi masih ada sisa 50 ribu Sedangkan dia udah transfer Yang pertama 400 ribu Yang kedua 250 ribu Cuman gara-gara 50 ribu Ya betul 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 Isekai sekarang punya Produk baru Yaitu Isekai Auction Info lengkapnya Ada di bawah Guys By the way I have free service Untuk Curry magernya Nanti ada bonus Random weapon ya Besok Terima kasih Gimana kan update-nya Info dari workshop Sedang masa Curry finish kak Paling lambat besok Siang upload ya kak Mohon ditunggu Masih lama kak Tidak lama lagi kok Dipastikan berangkat di swig Mohon ditunggu ya Fotonya Terus katanya sistem kemarin Pasti seminggu lagi Udah mau dibatalin sistem lagi kan Sedang di range Untuk jadwal pengiriman Minggu ini kak Workshop masih tutup Libur idul adha kak Besok lusa max foto Akan di upload ya Tanggal 27 Udah Tenggat Tokopet ya Yakin sampe Aman kak Terus abis itu Gimana kan PPP Gimana kan Ngilang Gimana kan Tak samperin Tak kesiwalan Mumpung deket Gimana kak Gimana kak Kelanjutannya kok Gak dibalas-balas Kalau menurut gue sih Penjualnya juga Rada tolol ya Urusan 50 ribu aja Dikejal Tapi dia pinter juga sih Maksudnya gini Dia Lu disuruh bayar 50 ribu dulu nih Pake Tokopedia gitu kan Pas abis lu udah bayar Pake Tokopedia Kan lu ngerasa udah ada iketan Lu kan gak ngecek dong Apakah order udah diterima Atau enggak Kita gak ngecek ya Intinya Dia kasih link kita bayar gitu kan Tapi Pesanan diterima Pesanan diteruskan Pesanan sudah dikirim Kita gak ngecek ke situ Nah karena Kenapa gak ngecek Karena di saat bersamaan Kita juga udah bayar 400 ribunya Jadi kita gak ngerasa Kita gak ngerasa 400 ribu kita ditipu Karena kan ada Tokopedia Jadi ngerasanya masih aman Padahal ini Tokopedia-nya yang paling kecil 400 ribunya padahal yang gak kecil Tapi Psikologinya Berasanya seperti dihipnotis Oh kita transaksi pake Tokopedia Padahal enggak guys Ini transaksi di luar Tokopedia Tokopedia-nya kecil banget Udah gitu Setelah dikabarkan barangnya kelar Lu transfer lagi sisanya Masuk lagi lu semakin dalem ke situ Kalau gue jadi pembelinya Eh kalau gue jadi penjualnya 50 ribunya yaudah Gak usah ambil gak apa-apa Tapi dia masih bersih kekeh sih Lu transfer dulu 50 ribunya Pake Tokopedia lagi Baru gue kirim barangnya Tapi kan orang ini masuknya udah dalem 400 plus 250 Dari 150 kan 50 lagi Tokopedia Aduh Ya Pinter sih Si pedagangnya pinter sih menurut gue Yang nipunya pinter Terlepas dari dia nipu beneran nipu Atau dia gak sengaja nipu ya Gue gak tau ya Gue gak mau tau masalahnya Intinya disini Dari awal aja gue udah curiga gitu Kenapa 50 ribu lu mau pake Tokopedia Sisanya lu mau direct transfer Kalau alasan lu potongan Ah itu bullshit Potongannya berapa dari 400 ribu Dari 450 ribu berapa Gak mungkin dong 10% Gak mungkin dong 45 ribu Gak mungkin dong dari 450 ribu itu Lu cuma terima 400 ribu Gak mungkin Seandainya memang segitu Yaudah berhatiin aja ke si pembeli Berhatiin aja ke si yang minta custom Yang minta jasa Simple Kalau dia gak mau yaudah Cari orang lain gitu Kalau gue Tapi kan Waktu dia kirimin link Dan dia bayar Sekali lagi Itu kesannya Kita sudah melakukan transaksi Kita sudah melakukan transaksi lewat Tokopedia Dia 50 ribunya cash Itu lah yang cerita Dan again Perasaan perasaan orang Dan perasaan orang gitu ya Guys guys gue lupa guys Ini ada komentar-komentar juga yang masuk guys Tapi gue males bacain ya guys Jadi gue tampilin aja lu nonton aja sendiri Tapi dan again Be safe out there guys Coffee Shop Talk Episode kali ini Toysrama kali ini Gitu aja dulu Jangan lupa di like Comment, share, subscribe Pantengin Facebooknya Isekai Setiap hari Selasa Thank you sekali lagi Buat sawerannya Karena maling itu Nongolnya Apa ya Cepet banget Kayak kilat guys Kayak gini guys Peace out Terima kasih